Hai sekilas nifasa tetap menyemanimu lagi nih kalian pernah bermimpi mempunyai superbaik tidak gengs jika ia sama halnya dengan nifasa namun di jajaran superbaik yang berjibun ini mana yang sesuai dengan kriteria kalian pabrikan Jepang kah atau pabrikan Eropa gengs kalau nifasa lebih suka pabrikan Eropa seperti superbaik impian nifasa yakni Ducati nah seperti yang lalu nifasa akan menyajikan informasi top 7 harga superbaik pilihan para Sultan di dunia maupun di Indonesia ya gengs tapi seperti biasa jangan lupa tekan tombol merah dibawah video biar nifasa bahagia dan kalian dapat pahala karena bikin bahagia orang gengs kita start di posisi 7 ada Kawasaki Ninja ZX10R L motor pilihan para Sultan yang satu ini mempunyai kapasitas mesin sebesar 998 cc empat silinder DOHC berpendingin cairan dan mempunyai tangki bensin sebesar 17 liter yang mempunyai kekuatan sebesar 210 HP dan torsi 114 Newton meter dan Kawasaki Ninja yang satu ini dijual dengan harga kurang lebih 500 jutaan pemirsa Oke kita lanjut posisi ke-6 ada Suzuki GSXR 1000R pablikan yang berasal dari Jepang ini dan yang memutuskan untuk angkat kaki dari MotoGP mengantungi mesin 999 cc empat silinder yang mampu menyemburkan kekuatan sebesar 197 tenaga kuda dan torsi 117 Newton meter pemirsa lalu berapa harga motor ini sebenarnya nifasa kurang tahu pasti berapa pemirsa namun kayaknya kurang lebih harganya sekitar 500 jutaan gengs kita naik satu tingkat lagi ke posisi lima ada Aprilia RS Vivo Aprilia adalah pablikan sepeda motor asal Italia pemirsa 6 Aprilia yang satu ini mengantungi mesin 999 cc dengan semburan 201 tenaga kuda dan torsi 115 Newton meter serta mampu melasak dengan maksimum kecepatan mencapai 300 km per jam dan Aprilia membanderol superbaiknya dengan harga kurang lebih 830 jutaan kita lanjut posisi ke-4 ada Ducati Yamaha YZ-FR-1N pabrikan yang juga berasal dari Italia ini mengantungi mesin 1103 cc desmosedisi stradalei yang mempunyai kekuatan sebesar 215 HP dan torsi 124 Newton meter dan superbaik ini dijual mulai dengan harga 1,2 miliar gengs kita meleset ke posisi tiga ada Yamaha YZ-FR-1N Yamaha sendiri adalah pabrikan asal Jepang yang cukup sering memenangi kejuaraan MotoGP pemirsa motor satu ini mengantungi mesin sebesar 998 cc empat silinder DOHC berpendingin cairan gengs Yamaha YZ-FR-1N mempunyai tangki sebesar 17 liter dan mempunyai kekuatan sebesar 200 tenaga kuda dan torsi 112 Newton meter dan pihak Yamaha membanderol kuda besinya ini dengan harga kurang lebih satu miliar rupiah pemirsa kita geser lagi ke posisi dua ada Honda CBR 1000 RR Fireblade Honda juga salah satu pabrikan sepeda motor terkemuka di Jepang gengs mereka juga mempunyai salah satu pembalap hebat di MotoGP yakni Mark Marques Marques juga seorang juara MotoGP di beberapa kali pemirsa nah kembali lagi ke motor Honda ini yang mengantungi mesin 999 cc yang mempunyai kekuatan 214 tenaga kuda dan torsi 113 Newton meter dan pihak Honda membanderolnya kurang lebih 1,08 miliar rupiah pemirsa nah di posisi terakhir atau di nomor satu ada MV Agusta Superfellow 1000 seri Oro MV Agusta adalah pabrikan dari negara Paman Rosi sang legenda MotoGP yakni Italia motor ini sendiri dibekali mesin 998 cc dengan 208 tenaga kuda dan torsi 116 Newton meter motor ini juga edisi spesial dari MV Agusta dengan Aurangio retro motor ini terinspirasi dari MV 500 tahun 1972 pemirsa dan pabrikan MV Agusta menghargai si kuda besinya dengan harga kurang lebih 800 jutaan rupiah sudah cukup informasinya yang sederhana ini pemirsa tetap sehat dan berjuang terus agar kita semua mampu mewujudkan segala impian kita di masa depan jangan lupa jempol cintanya pemirsa ditunggu ya dadah selamat menikmati